Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, selamat datang kembali di PowerPoint Classroom Kali ini saya akan memberikan PPT sidang skripsi secara gratis untuk kalian Untuk cara downloadnya itu sangat mudah Kalian tonton dulu video ini sampai akhir tanpa di skip Kemudian kalian temukan passwordnya di pojok kanan bawah video Untuk link downloadnya, kalian bisa temukan di kolom deskripsi Untuk PPT yang sudah saya share di Youtube Kalian juga bisa membelinya dengan harga yang sangat tercangkau Yaitu hanya Rp25.000 per PPT-nya Setelah kalian mendownload PPT ini Untuk tampilannya itu seperti ini Saya menggunakan warna marun dan warna krim Di logo ini saya mengisi dengan icon Saya insert icon di sini Saya pilih icon yang sesuai dengan selera saya inginkan Kemudian langsung saya insert saja Jadi icon yang saya pilih bentuknya seperti ini Seperti bentuk stamp Kemudian di sini ada font logo Untuk menunjukkan di sini kalian bisa mengisi logo Untuk size-nya kalian bisa diajak saja Diperbesar atau dikecilin Di sini di sebelah kanan ada gambar ilustrasi yang saya buat sendiri di Bing Image Creator Kalian sesuaikan saja dengan kebutuhan saat pembuatannya Tulis saja deskripsinya seperti yang kalian inginkan Kemudian di sini ada kolom untuk judul Di sini judulnya, kalau kalian membuat judulnya kepanjangan Di sini bisa diperbesar atau dikecilkan dulu Kemudian untuk teman-teman yang masih sekolah Di sini disesuaikan saja Nama sekolahnya dan tahunnya PPT yang saya berikan ini Tidak hanya untuk sidang skripsi Kalian juga bisa menggunakan untuk sidang proposal Tugas sekolah dan tugas-tugas lainnya Di bab 1 ini ada latar belakang Identifikasi masalah dan lain-lain Ini saya berikan secara umum saja Jika kalian merasa jurusan kalian tidak sama dengan yang saya tulis di sini Nanti kalian sesuaikan saja diganti di sini Kemudian jangan lupa untuk menempatkan yang sesuai Jangan sampai ada yang ketutup Dan jangan sampai ada yang besar atau yang kecil Jadi setiap slide itu kalian harus tahu berapa ukurannya Misalnya kalau kalian mengisi 40 maka keseluruhannya harus 40 Agar nanti PPT kalian keren dan disukai sama dosen kalian Di sini saya mengisi gambar ilustrasinya semua cewek Ini bisa juga kalau ada anak cowok yang ingin mendownload PPT ini Jadi kalian nanti ganti saja dengan gambar cowok Transisinya disini bisa kalian cek Transisi saya menggunakan Morph Transition Dengan durasi 1 Kemudian saya menggunakan On Mouse Click Jadi setiap perpindahan itu harus di klik dulu Kalau kalian ingin membuatnya menjadi sebuah video Jangan lupa mengganti menjadi After Dan kalian tentukan berapa durasinya per slide-nya Bisa langsung Apply to All Kalau kalian merasa ada yang ingin ditanyakan Bisa langsung bertanya di kolom komentar Atau bisa juga kalian hubungi saya di IG Sekarang kita akan melihat dulu di slide-nya Kemudian semoga PPT ini bermanfaat untuk kalian semua dan saya harap kalian sukses selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb